Shalom, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Perikopa Injil hari ini, Lukas 10 ayat 1-9, mengingatkan kepada kita semua sebagai orang Kristiani, bahwa kita semua mendapat bagian tugas perutusan untuk mewartakan, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yesus mengutus kelompok 70 murid pergi ke berbagai daerah. Jika kita masuk dalam kelompok besar itu, kita pun menjadi bagian dari murid yang diutus untuk menjadi bagian dalam karya pewartaan Kerajaan Allah. Dalam tugas perutusan itu, Yesus sudah memberikan standar praktis, atau standar operasional, SOP, macam apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan tugas perutusan itu. Fenomena kita sebagai gereja saat ini, tidak jarang sangat mentaati apa yang diperintahkan Yesus pada hari ini kepada 70 murid. Namun demikian, seringkali pula ada ketidakseimbangan yang sebenarnya membahayakan kehidupan beriman kita. Di dalam banyak level, yang paling sering terjadi, dan parahnya sudah mulai dianggap wajar, adalah bagian, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maka praktik-praktik, transaksional, dalam pelayanan gereja menjadi semakin marak. Mari selain kita berdoa mohon supaya ditambah pekerja-pekerja untuk tuayan, kita juga berdoa agar pekerja-pekerja itu sungguh menjadi pekerja tuayan, bukan pekerja upahan. Kiranya SOP pertama yang dikehendaki oleh Yesus kepada kita adalah memberikan, damai sejahtera bagi rumah ini, bukan menuntut upah sekian yang harus saya terima. Mari belajar dari Rasul Paulus yang mempunyai semangat dan penghayatan bahwa, upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Tantangan terberat saat ini adalah, ketika kita berhadapan dengan pertanyaan apakah semangat itu masih relevan untuk saat ini. Marilah berdoa, Ya Tuhan, kami bersyukur atas pelayan-pelayan sabdamu yang mendampingi dan menuntun kami. Kami berdoa bagi mereka, semoga mereka mempunyai semangat yang tulus tanpa modus untuk mewartakan kerejaan Allah. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan rejeki yang cukup. Anugerahilah rahmat kebijaksaan dan kesucian. Semoga kami juga semakin berani menjadi pewarta keselamatan dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.